Forum Penyelamat KONI dan Atlet Kota Pekanbaru FPKA yang dimotori oleh Doan Nababan tidak datang saat pelantikan KONI Kota Pekanbaru di Hotel Pangeran Pekanbaru. Karena mereka menolak Anies Mursil sebagai Ketua KONI Pekanbaru karena dinilai pemilihan yang lalu cacat dari aturan AD-ART KONI Kota Pekanbaru. Ketua FPKA Kota Pekanbaru Doan Nababan menjelaskan mereka minta keadilan untuk diadakan pemilihan Ketua KONI kembali. Jika tidak mereka akan melaporkan ke Bauri atau ke Kemenpora. Bisa karena kepentingan tertentu. Saya tidak meminta siapapun pengurus silakan. Dan kami pun tidak meminta supaya kami menjadi Ketua KONI, tidak. Tidak ada kami minta itu. Cuma keputusan bahwa itu jelas. Memerintahkan KONI Provinsi mengadakan karakter untuk memusnahkan KONI Pekanbaru. Tapi ini tidak dilakukan. EPKA Kota Pekanbaru berharap pemilihan Ketua KONI yang baru nanti bisa terlaksana. Nurwahyu Restiani dan Sugiyarto melaporkan.